Jadi setau aku yang kerja sama Mbak Reni itu ada empat orang Jadi kita beliin empat set Ini udah ada beras, mie, minyak, gula, kecap manis, ada kopi Udah Oke ini udah selesai ya Pak paking-pakingannya Kakak lagi ada disana Hai, Assalamualaikum teman-teman semua Saat ini kita sedang berada di Ramayana Ramayana itu termasuk supermarket apa shopping mall atau swalayan Pokoknya itu, jadi hari ini itu kita rencananya mau ke rumahnya Mbak Reni Jadi aku mau belanja dulu, mau beli sembako Untuk dikasih ke ibu-ibu yang kerja sama Mbak Reni ya Kakak sudah handy tuh lihat Kakak Let's go Keren ya Keren banget Ternyata disini ada ini Ada apa namanya GCO teman-teman Tapi aku udah bawa Kayak percoka-coklatan Jadi kita gak usah beli donat Kita mau belanja sembako aja ya Oke Semoga ini gak terlalu Let's go Kalem Oh ya Boleh Ayo Ayo Ini umur berapa? Ini umur 5 tahun Mbak Chloe Chloe Halo Say halo Halo Chloe Ate-nya lagi Eh halo tuh Halo Halo Kakak mau sama Mami Ayo Okay Gak mau selfie Jadi kita mau langsung, karena ini udah keburu-buru ya teman-teman, kita mau langsung aja belanja di area supermarket. Habis itu kita langsung meluncur ke rumahnya Mbak Renny. Kakak mau walk? Mau jalan? Nggak mau? Mau jalan? Nggak mau? Dia masa nggak mau sih? Masa dia nggak mau sama maknya? Gimana sih? Tidak, dia punya troli. Oke, troli di sebelah sana. Kita jalan ke sini aja ya. Oke. Kayaknya area persembakoannya itu sebelah sana. Kita mau cari troli dulu. Ready? Siap. Di sini ada banyak baju-baju bagus sebenarnya. Cuma karena Bang Daniel udah punya, jadinya kita nggak beli. Oh sayang, itu ada shorts. Celana pendek. Biasanya Bang Daniel itu belanjanya di sini ya, kayak beli baju-baju gitu. Oke? Halo. Sehat? Tiara ya? Iya. Ini temennya indah ini. Assalamualaikum. Halo. Say hello. Aunty. Mana adeknya sakit. Jadi ditinggal. Aku tak belanja dulu ya. Eh di sini ada susu ini Ultima? Nggak ada. Indomart ada nggak ya? Ada. Ya wes. Saya tak belanja dulu ya. Nggak mau? Nggak mau. Oke. Ya wes ini. Kakak kayak ini aja gendong sama Daddy. Kakak nggak mau turun, Kak. Ada teman loh, Kak. Menang di sini? Loh. Kakak mau duduk di situ? Nggak mau? Nggak mau. Nggak mau? Yowes, ayo lanjut. Oke, di sini ada banyak nih buah-buahan ya. Cuman... Apul. Kakak mau apul? Kakak mau apul? Kakak beli apul, Kakak duduk di sini ya. Ini kayaknya trollingnya yang paling gede ini. Ini udah nggak ada lagi. Oh. Nantok. Nggak mau? Nantok. Kakak mau apul nggak? Nggak mau? Oke. Nah. Jadi di sini ada apul Fuji. Lihat. Ya. Tapi kita mau beli... Eh. Kakak mau? Kita timbang dulu ya. Mau ini? Nggak mau. Oke, teman-teman. Ini di sini. Buah-buahnya seger. Woh, lihat. Super-duper seger. Mantep nih. Sebelah sini juga ada. Ini ada lemon nih. Lemonnya juga seger-seger. Yuk, kita cari perminyak-minyakan dulu. Mumpung kita sedang berada di area perminyak-minyakan. Ini ada banyak merk-merk. Beli apa, Soya? Beli minyak. Minyak sangat-sangat penting untuk orang Indonesia. Minyak dan gula itu penting ya. Minyak. Sorry. Minyak. Gula. Gula dan... Beras. Beras. Yes. Nasi, beras. Yes. Oke. Jadi kita mau beli minyak. Jadi setau aku yang kerja sama Mbak Reni itu ada 4 orang. Jadi kita beliin 4 set. Oke. Dan sekalian, katanya Bang Daniel beliin beras. Karena beras itu penting buat orang Indonesia. Kita beli merk yang sama aja lah. Ini bukan endorse-endorse-endorsean ya. Aku hanya ambil aja yang paling gampang ambilnya. Aduh, bismillah. Oke. Ini kalau misalkan salah aku nggak tahu lagi. Seinget aku sih yang kerja 4 ya. Ada bapak yang berkebun. Berkebun terus sama ibu-ibu 3 setau aku sih itu. Kalau misalkan ada lagi, ekstra lagi nanti kita kasih uang aja ya. Gulanya di mana? Ada gula nggak? Ini boleh diambil nggak sih? Ini gulanya. Sebentar ya teman-teman. Gula pasirnya. Eh, ini bukan gula. Di sebelah sana. Di sana. Ayo. Ayo, ke sini. Oh, ini gulanya di sini. Oh, ini sayang. Ke sini sayang. Rose brand. Ininya, apa namanya? Lantainya licin sekali. Oke. Ini segini banyak nih tumpukan gula-gula, pergula-gulaan, teman-teman. Tuh. Kakak nggak mau. Bang Daniel kepanasan. Dia cuma mau gendong terus. Lihat. Oke. Jadi, ini aku selfie aja ya. Oke. Gimana? Kalau anak sakit, ya seperti itu. Jadi, hari ini kita nggak bawa adek. Karena adek masih sakit. Tadi pagi itu habis dipijet. Jadi, ketika aku pergi tadi itu, dia masih tidur. Jadi, aku biarkan dirumah aja bersama dengan onti inces. Ini gulanya. Aku mau beli empat juga. Jadi, biar set-set. Empat set gitu ya. Ada ikan, teman-teman. Oke. Kita udah dapet beras. Kita udah dapet minyak. Ada gula. Sekarang kita mau cari barang lain. Biasanya sembako itu kan pasing. Ada mie permimian. Kita mau beli mie. Kenapa, Bang Daniel? Bang Daniel setres. Padahal ini ada AC loh. Di sini ada AC loh, sayang. Di mana? Mana? Iya kan? Ayo, lanjut. Ini soalnya trollingnya kecil. Kakak mau jalan, let her walk. Biarkan dia jalan kaki aja. Kita mulai buat scene. Wow, kakak mau ini. Ini kalau di wing, ini mahal ya. Gak mau. Oke. Get down. Oke. Mami punya apa? Sebentar, sebentar. Mami punya apa buat mainan ya? Kita gak bawa tabletnya. Mami punya ini. Kakak, kakak lihat. Yeay. Happy? Kakak happy? Oke, jadi kita mau beli mie. Ini mie perasa-rasaan, teman-teman. Oke. Sini sayang trollingnya. Berat banget ini trollingnya. Oke. Nah. Ini kita campur-campur aja ya, teman-teman. Oke. Pokoknya dicampur-campur perasa-rasaan. Terus ini ada mie kare sebentar. Ini aku harus mendodok-ndodok ini. Ini. Rasa apalagi? Oh, ini ada mie. Rendang. Ada mie rendang. Sebentar. Terus. Apalagi ya? Ini apa ini? Ini rasa ayam special. Ayam special. Ayam special. Oke. Ini trollingnya soalnya emang segini. Gak ada trolling gede ini. Ini udah yang paling gede ini. Pul. Rata-rata. Pul cepat. Iya. Oke. Ini kita udah dapet mie, beras, minyak, gula. Sekarang kita mau cari barang lainnya ya. Kayak mungkin... Apa kayak gitu. Kecap kayak apa kayak... Ayo kemana? Di sana, sini, di sana. Ayo. Oke, lanjut kita cari barang lain-lainnya, teman-teman. Di sini at least itu masih ada sedikit ini ya. Kayak AC gitu, teman-teman. Oh, iya ini. Kecap manis. Beli sayang ABC sayang. ABC berapa? 4, 4. Itu yang besar, yang besar. Berapa? Cari yang besar, 4. 4. 4 ya. Nah, terlalu ringan. Lepuh. Ada kopi nggak? Ini sayang, beli wipe kopi. Tuh. Ini? 4? Iya. Ya. Oke? Oke. Oke. Apa lagi? Ini udah ada beras, mie, minyak, gula, kecap manis, ada kopi. Udah. Iya, Wes. Oke. Sekarang kita mau cari barang kita. Kita mau beli apa? Tisu basah. Tisu basah. Oke, ayo let's go. Ini untuk tisu basah, untuk kakak. Cari di mana nih? Maaf ya, teman-teman. Ini udah, Wes. Video nentahlah. Oh, ini sayang ada deterjen. Kita butuh deterjen, sayang. Oh, iya, iya, iya. Kita butuh deterjen sekalian. Bang Daniel mau ambil troli lagi nggak? Bisa taruh sini lah ya. Ini Bang Daniel struggling. Dia nggak bisa nge-push. It's going one way. Where's the tissue? Ini, ini, ini. Deterjen. Kita cari deterjen untuk mesin cuci karena kebetulan habis. Razabunga. Oh, itu sudah ada pelembutnya. Satu ya? Satu, ya, betul. Apa lagi? Apalagi ya. Tisu basah? Tisu basah. Tisu basah di mana sih? Ini bagian tisu basah nggak sih? Ini aku kalau melihat kayak gini nih ya. Mengingatkan aku dengan zamannya aku masih SD, masih kecil gitu, belinya samponya yang kayak gini. Sasetan gitu, pergi ke warung, teman-teman. Ini tisu-tisu. Terus tisu basahnya di mana? Oh, ini, ini, ini. Ini. Oh, ini tisu apa? Ada ijau. Ini beda. Oh, ini different brand, sayang. Oh, iya. Mau ini nggak? Ini aja. Besok pergi ke Fionata. Ini soalnya supermarket-supermarket itu masih ada yang tutup ya. Nah, kita beli ini aja. Ini bukan merk yang biasanya kita beli, tapi daripada nggak ada. Jadi kita beli ini aja. Ini harganya berapa tuh? 12.500. Oke. Wow, full, 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 full. Oke. Jadi kita nggak perlu nepis nggak? We can always buy later. Ya, beli ini aja. Enough for a few days. Oke. Karena kita masih harus belanja lagi nanti, mungkin besok atau lusa. Karena kita masih belum selesai ke rumah saudara-saudara, teman-teman. Jadi paling tidak ini kita beli yang memang kita butuhin dulu, yang penting-penting. Oke, jadi sudah selesai belanjanya. Sekarang kita mau langsung aja bayar ke kasir. Let's go, kakak. Let's go. Let's go. Itu trolinya, itu licin banget. Mereka punya ini nggak ya? Punya box nggak ya? Punya kardus nggak ya? Kalau ada kardus itu gampang. Oh, pandah. Oh, ada banyak ini ya. Kita tadi nggak sempat ke area buah-buahan. Dan sandal-sandal gemes banget. Ini lagi tuh. Kakak mau lihat. Wuh, gemes. Oke, jadi kita sudah selesai belanjanya. Dan sekarang kita mau langsung aja menuju ke parkiran. Langsung otw ke rumahnya Mbak Reni ya. Kakak nggak happy tuh. Oh, jatuh. Terasih. Ini aja, Pak. Makasih, Pak. Iya. Kayaknya taruh di sini ya. Terima kasih ya, Pak. Mobilnya yang mau di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Di sini full. Oh, gitu. Sayang, ambil mobil. Oke. We wait here. Oke, dibantu sama Bapak. Oke. Jadi Bang Daniel mau ngambil mobilnya. Kita tungguin di sini aja. Nih, hitung-hitung olahraga, Rek. Nggak enak kalau tungguin di sana. Oke, sayang. Ini kalau nabrak mobilnya orang totalnya nih, kira. Sama Bapaknya tadi suruh menungguin di sana. Cuma nanti... Tunggu, tunggu, babe. Pull it rather than push. Ini hitung-hitung habis ini aku langsung kurus. Nggak usah. Lumayan ini. Ya Allah, sayang. Susah ini, sayang. Oh, gini, gini, gini. Nah, pinter Bang Daniel. Thank you. Kakak duduk di mobil aja ya. Ini udah nyampe. Oke, kita loading dulu. Kakak udah kita taruh di dalam mobil. Biar dingin. AC-nya udah dinyalain. Bang Daniel paling pinter loh kalau disuruh packing-mempacking tuh. Oh, ini... Itu punya yang kita deterjen. Ya. Oke, ini udah selesai ya. Packing-packing aja. Kakak lagi ada di sana tuh. Oke, ayo lanjut. Kita otw sekarang. Trolley mana, sayang? Chloe ada di mobil. Oh, trolley. Oh, trolley. Taruh di sini aja. Ayo, let's go. Kita lihat. Udah dingin, bu. Di sini, bu. Enak adem, bu. Oke, temen-temen. Jadi sekarang kita sudah berada di mobil. Dan sekarang kita lagi otw ke rumahnya Mbak Reni. Nah, jadi sebenernya ini tuh masih suasana lebaran. Cuman kita nggak pake baju lebaran. Karena Mbak Reni bilang katanya mau ngajak panen sayuran. Kebayang nggak sih kalau kita pake baju lebaran muslim. Terus kita panen sayuran. Terus gimana? Makanya kenapa aku pake kaos sama celana aja. Biar gampang nanti. Semoga aja ini nggak hujan. Karena kalau hujan kita nggak bakalan bisa panen, ya nggak sih? Dan semoga aja nanti auntie Inches nggak telpon aku dan bilang adek nangis. Jadi kenapa kita nggak bawa adek hari ini? Jadi adek itu tadi pagi habis dipijet. Dan aku mau berangkat tadi itu dia masih tidur pules. Kita nggak enak mau bangunin. Makanya kenapa yang kita bawa cuma kakak aja gitu. Dan sebenernya kita ini masih sakit ya. Aku Bang Daniel sama anak-anak ini masih sakit. Cuman aku bilang sama Mbak Reni, kita masih sakit semua nih. Oke nggak? Takunya kan nanti nulari. Katanya Mbak Reni, nggak apa-apalah kita udah kebal katanya. Yowes, kalau gitu paling tidak kali ini kita nggak COVID ya. Kalau tahun lalu yang waktu kita pulang itu kan kita COVID. Jadi kalau COVID aku nggak berani gimana pun juga. Nggak berani ketemu orang gitu. Kalau sekarang ini cuma flu biasa. Kayak mungkin kecapean batuk pilek sedikit gitu ya temen-temen. Wah, seharusnya lewat situ bisa. Ah, nggak apa-apa mes. Too late. What's up? We can go that way. But it's fine, it's fine. Nah. Jadi anyway, aku tadi mau bilang apa ya? Bingung aku. Bingung WS. Oh iya. Ini sebenarnya itu kita masih belum selesai pergi ke rumah saudara-saudara kita temen-temen. Tapi karena Mbak Reni katanya mau kemana, mau traveling gitu. Jadi kita sempatkan untuk ketemu Mbak Reni dulu. Besok kita lanjutkan ke rumah saudara-saudara aku gitu lah pokoknya. Karena kan kalau lebaran itu bener schedule-nya tepur banget gitu temen-temen. Hari ini tuh harusnya saudara-saudara aku itu ada yang datang ke rumah hari ini. Cuman aku bilang datangnya kemarin aja. Maksudnya kayak aku suruh datang lebih awal gitu loh. Dan hari ini, Onti Inces itu di rumah ada temen-temennya juga. Makanya kenapa dia nggak bisa ikut. Dan aku pikir, ya wes lah kalau Onti Inces di rumah, Paling tidak kan ada yang jagain adek gitu kan. Nanti sama Uti. Soalnya Mbak-Mbak yang kerja sama aku itu masih belum kerja gitu. Karena ini masih lebaran ya. Gitulah pokoknya temen-temen. Ini sebenarnya suara aku tuh masih serak-serak becek gitu. Ini tuh aku ya, semalaman tuh masih batuk-batuk gitu loh temen-temen. Masih ngiklik-ngiklik. Tapi kakak sama adek udah mendingan ya. Bang Daniel masih sedikit. Aku yang masih parah itu aku. Cuman ya nggak. Ya gimana? Aku tetap minum obat, Minum air putih, Hangat yang banyak ya. Mungkin karena memang cuacanya panas dingin, Panas dingin. Di sini kan hujan gitu loh temen-temen. Boleh di sini sayang? Iya boleh. Boleh. Lampu boleh di sini. I think just go this way. Soalnya traffic di sana sayang. Kita ambil jalan pintas aja ya. Oke. Ini di luar Mendung ya temen-temen. Doain aja semoga nggak hujan. Karena kalau hujan kita nggak bakalan bisa ngelihat sayur-sayuran. Kita cuma bisa duduk-dudukan di dalam rumahnya Mbak Reni aja. Ini perjalanannya sekitar 18-20 menit ya. Katanya Google Maps sih. Iya 20 menit sayang berapa? Yes sayangku. Sayangku ya Allah. Sayangku. Bang Daniel tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Ada di Banyuwangi bahasanya sudah berbeda. Bukan sayangku lagi. Bukan sayangku. Tapi syayangku gitu. Syayangku. Aduh. Oh. Let's go. Hujan. Belum lah. Masih mendung ini. Kalau nggak hujan no problem. Kalau cuma mendung itu malah enak ya temen-temen. Karena masih silir-silir gitu kan. Tapi kalau hujan itu yang rempong. Kalau masih mendung itu masih aman. Selamat malam.